Oke guys, karena kambingnya sudah ada, langsung saja kita mandikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur para youtuber Hari ini saya akan mereview Alat penjepit kambing Untuk memandikan Ataupun untuk mengawinkan Dengan harga Rp 0 Karena bahan-bahannya dari rumah sendiri Oke, let's go Kita lihat Oke guys Ini dia alatnya Tak balik saja ya Videonya tak balik saja Ini dia guys penampakannya Nah, ini adalah Alat penjepit Kambing Untuk memandikan dan untuk Mengawinkan Karena bahan-bahannya dari rumah Jadi ya tanpa biaya Sama sekali Sebenarnya kalau Bahannya beli Itu juga gak nyampe Rp 100.000 guys Cukup beli Gaji usuh 4 meteran Di Gergaji jadi 2 Jadi dapatnya kan 4 Ini ya Itu sekitar Harganya sekitar Rp 20.000an Jadi Rp 40.000 udah cukup ya Gaji jadi 2 Jadi dipendam Sekitar setengah meter Nah, jadi Sangat kuat sekali Nah, dipendam itu Di bawahnya Dikasih batu-batu guys Biar kuat Jadi di dalam sini Banyak batunya ini Jadi sangat kuat Memang ini gak jangka panjang Mungkin 2 tahun 3 tahun Ini sudah Remuk Kalau gak salah ya Nah Lebih kuat Pakai kayu Tapi kalau Kita beli Beli yang jadi Itu harganya Sekitar Rp 350.000 guys Jadi ya Buat pemula Seperti saya Ya lumayan membantu ini Nah Ini tingginya Sekitar Rp 100 Rp 150.000 Jadi kan Kambing gak ada Yang setinggi itu guys Jadi aman-aman saja Buat kambing besar Maupun kecil Dan untuk Lebarnya ini guys ya Kesini Sampai kesini Ini cukup Sekitar 35 cm saja 35 cm Biar kambing besar Juga gak ucil Kambing kecil Juga tetap Bisa masuk Nah ini juga sama Dari sini juga 35 cm 35 cm saja Nah untuk Kepalanya Ini Nah Kepalanya Yang atas Ini untuk Kambing besar Yang bawah Untuk Kambing kecil Nah ini dia Langsung saja Kita praktekan Untuk Menyuci Kambing saya Oke Let's go Mandikan kambing Bahan-bahannya Sudah banyak Dipakai Sampo saja Sampo 8 saset Ya Gunakan saset Ini karena Untuk mengukur Banyak sedikitnya Nanti kalau Pakai Yang botolan Nanti lebih boros lagi Oke Yang kedua Untuk Conditioner Jadi Untuk memandikannya Conditioner Untuk setelah Mandi Setelah dihandui Juga ada Handuk Nah ini Untuk Gosok Itu pakai Kayak Semacam Waring Giar Tidak terlalu Lembut Juga Tidak terlalu Kasar Untuk Gosok Gosok Bulu-bulunya Seperti itu Caranya Nanti kita Tempat Air Airnya Disini Saja Ini Sasetannya Kita gunting Pas Tengah Saja Sasetan Sampo Gunting Pas Tengah Tengah Saja Tidak Usah Ngirit Untuk Kambing Tidak Usah Ngirit Untuk Kambing Kelas Ekonomis Kita Tidak Perlu Ngirit Karena Kambing Saya Masih Kelas Ekonomis Tapi Juga Harus Mandi Nanti Kalau Sudah Punya Kambing Harga Puluhan Atau Ratusan Juta Tidak Kaget Lagi Untuk Merawat Kambing Ya Guys Kita Adu Adu Biar Menyatu Nah Kita Keluarkan Plastik Kalau Sudah Di Adu Adu 8 Saksa Terja Cukup Guys Karena Ini Kambingnya Mas Usia Sekitar 4 Bulan Dan Nanti Kalau Kambingnya Rewas Kayak Mister Pejo Kayak Kambingnya Bas Havi Mas Kota Raja Mas Raja Itu Ya Mungkin Lebih Bersama Kayak Langsapi Punyanya Mas Henry Waduh Banyak Dengitar Ini Kambing Kambing Harga Ratusan Kita Perawatannya Juga Istimewa Mandi Dua Dua Kali Dalam Seminggu Dua Kali Dalam Seminggu Perawatan Mandinya Saja Guys Oke Kita Turunkan Kambing Karena Kambingnya Sudah Langsung Kita Mandikan Pertama Kita Dujuk Dulu Kambingnya Ini Kambing Saya Ini Kambing Ekonomisan Ini Luri Utunya Mbak Teman Yang Hilang Saya Kasih Nama Emon Buat Kejantan Saya Nanti Buat Jogo Kandang Dua Akan Saja Kambing Saya Terjahat Ini Kurus Karena Baru Sakit Oke Langsung Kita Pake Alat Penjempit Biaya 0 Rupiah Karena Dari Rumah Terjahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita ulangi lagi sekali kita gunakan handuk khusus untuk kambing ya handuk sisa orang sisa saya sendiri handuk saya langkah terakhir kita kasih conditioner pada kambing kita siapkan air sedikit biar gak boros-boros amat langsung kita blonyoh-blonyohkan ke kambingnya wonger atau kondisioneran ya kondisioneran ya kondisioneran ya jangan mpuh pokoknya kabeh demu kondisioneran ya masih kurang kita tambahkan lagi kondisioneran ya guys banyak juga ya banyak juga ya banyak juga ya oke guys sekian dulu tutorial membuat alat penjempit rumput dan cara memandikan kambing sekaligus nah itu prakteknya karena alat saya tadi juga kurang maksimal ya bawahnya itu masih tanah jadi saya pindahkan ke tempat yang kering benarnya itu yang bagus di di semen atau di kasih hapa gitu ya biar kakinya kambing gak kotor oke guys kalau suka video saya harap like komen dan subscribe jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar video saya lebih bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyuci kambing dua guys mandiin kambing dua himawari putu jagad satrio sama emon putu mbah temon